Makan, bermain, enak. Jadi anak-anak buka puasanya untuk apa, nggak selalu di lingkungan mereka tapi keluar. Terus jadi mereka tahu nih bahwa ada orang yang bantu mereka selain Isko juga. Jadi bikin gantungan, bikin orang-orang dari busa, dibentuk orang. Buka puasa Iya hari ini kita ngadain acara buka puasa bersama. Momennya kali ini spesial banget karena kita ngundang anak-anak Isko datang ke kantor. Kegiatannya kita bikin prakarya kayak gantungan kunci, itu untuk yang level SD sama TK. Kemudian SMP kita juga bikin kayak jahit-menjahit untuk dia belajar jahit. Kemudian di SMA kita ada sharing session gitu sama kakak-kakak semuanya. Jadi harapannya itu mereka bisa melihat dunia luar terus bisa tahu kalau kerja di kantor tuh begini sistemnya. Terus orang-orangnya juga terus secara berpakaiannya juga berperilaku juga gitu. Dengan kegiatan ini terus kita ketemu juga sama anak-anak Isko. Harapannya untuk yang kecil-kecil kita memberikan waktu sama dia supaya dia juga bahagia gitu. Dan untuk anak besarnya yang SMA kita mengharapkan mereka setelah lulus sekolah ini gak bingung mau kemana. Terus mereka bisa menggapai cita-cita mereka yang selama ini terpendam. Biki dan Rido mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak. Terima kasih.